N6 itu tidak terpenuhi N6 kecematan itu kan tidak terpenuhi karena kita kalau sedikit kita menerima dukungan satu kecematan tidak terpenuhi dukungan berarti tiba kecematan yang terpenuhi, berarti apa? maknanya salah dari dukungan itu juga tidak terpenuhi walaupun banyak dukungan itu artinya walaupun di N6 tidak menyebutkan berapa sehariannya maknanya apa? harus kita hati-hati jadi apabila kalau sedikit satu kecematan itu dukungan kita apabila dukungan itu TMS seluruhnya, berarti yang terresikonya adalah tiba kecematan sudah penuh tinggal satu kecematan lagi sedikit lagi dukungannya tapi tidak terpenuhi ketika gagal dalam saran dukungan itu maknanya, jadi dalam ngomong-ngomong berkabung sudah tidak diatur, berapa perwakilannya, dua, tiga, tidak diatur itu, cuma risikonya seperti itu risiko inilah tentu perlu kita sampai dan terpada bagi calon bersekotakan jadi enam kecematan sebarat yang telah kita menjaga lebih dari satu persen yang selanjutnya perubahan dari B1KWK perubahan B1KWK yang sebelumnya telah kita umumkan bahwasannya tidak terkait dengan pekerjaan tiba-tiba lagi surat dari KBK melakukan revisi perubahan tentang dimuat di kolong itu adalah pekerjaan apakah terima tidak terima selalu prosesnya sebelum itu tetap akan diterima tetap akan diterima blanko yang telah bapak ibu sebarkan yang telah dikumpulkan itu tetap diterima namun setelah tanggal itu tentu harus ada perubahan bukan tanggal yang bukan formulir itu juga yang dipergunakan harus ada perubahan disesuaikan dengan formulir yang telah dilakukan perubahan itu yang sebelumnya tetap diterima tetap diterima tapi untuk selanjutnya tentu tak berlaku lagi tentang formulir yang telah diterima jadi kekhawatiran membawanya sudah terkumpul kita nanti apapun tidak terima tetap diterima namun setelah tanggal ini mohon untuk melakukan perbaikan bagi yang calon bersama satu nama saja itu kejadian di Kota Padang satu nama saja waktu saat berdasarkan di Kota Padang 40 ribuan saran hukuman datang dianggap KPU di Kota Padang hari terakhir ternyata apa namanya siapa wakilnya otomatis apa KPU berolah jadi pasangan itu sudah ada pasangnya yang nama pasang itu kan sudah dua ada bukan satu lagi jadi pada saat dia menyerahkan kepada perempuan pasang nama pasang itu juga sudah ada selanjutnya pertanyaan tiga apa instrumen tadi sudah sampaikan proses yang kita lakukan untuk melakukan penelitian calon persorangan itu ada tiga sahapan yang kita lakukan yang pertama proses menghitung jumlah hubungan dulu datang mereka para calon persorangan itu kita lakukan jumlah hubungan yang pertama cukup tidak minimalnya itu 21.312 kalau cukup boleh masuk ke tahap berikutnya kalau tidak tidak boleh ikut ke tahap berikutnya salat minimum itu harus terpenuhi pada saat dia mendaftar calon persorangan kalau tidak jadi tidak bisa kita lakukan proses berikutnya setelah itu proses berikutnya adalah administrasi administrasi yang kita lakukan melihat nama kecocokan nama nama dengan surat pernyataan nick dengan surat pernyataan nick yang ini karena sesuatu hal dibuat semua dua di kopi kami akan tahu nanti nick akan beda kita cek nama nick db dengan nick itu proses administrasi tahap berikutnya kita cek satu persatu dari sekian puluh yang kedua kami juga menggunakan aplikasi jadi bapak bapak nanti yang calon persoapan setelah kita kita akan memberikan aplikasi pencalonan mereka men-entry nanti satu persatu akan terdeteksi nanti kegandaan dari entry mereka akan terdeteksi jadi itu proses yang akan kita sampaikan daripada calon persoapan jadi aplikasi nanti kita berikan mereka akan men-entry aplikasi itu akan terbaca siapa siapa yang melakukan waktu youtube itu akan ada penolakan apabila datanya sama jadi salah satu terkait dengan verifikasi selanjutnya setelah selesai verifikasi setelah selesai verifikasi nolos semuanya baru pak kual ke lapangan terpenui memayang terpenui pak kalau terkasi baru kita ke lapangan datang ke masih-masih calon dukungan itu baru kita ke lapangan seluruhnya bukan satu persatu bukan permakilan seperti tahun 2010 kalau 2010 itu sampai hanya sekian kalau sekarang seluruhnya yang kita buat uang tidak satu pesatu lagi karena seluruhnya bukan sampai lagi seluruhnya apabila nanti tidak terpenuhi dalam masa perbaikan jadi ada masa perbaikan itu di masa perbaikan itu akan dicerahkan dan apabila ini tidak membentuk dalam proses masa perbaikan akan tidak lolos secara calon personal jadi tahapan apa itu yang akan kita tutup turunan adanya bagaimana teknisnya bagaimana bentuk apanya itu kita menunggu berubahan dari perkalonan ini jadi kami tidak bisa juga menyampaikan secara lukas tentang teknis ini karena masih menunggu sekarang masih menunggu di menunggu HAM tinggal terakhir terakhir menunggu HAM karena menunggu HAM kan lama juga harus diperiksa apakah berbentang atau tidak nah jadi itu terkait dengan apakah ada sanksi kita tidak ada sanksi yang kita memberikan bagi orang yang melakukan penipul data cuman kalau mereka saat kita faktual tidak terbuk menjadi TS itu saja saat kita terbuk tidak dia tahu isi nyampung B banyak maka dia tidak jadi itu wati-wati yang perlu kita sampaikan jadi kalau calon kalau calonnya terkait dengan penjata yang tadi disampaikan itu sanksinya apabila ada dua ketiga masak yang akan menerima sanksi terkait apakah penjata palsu dan sebagainya kalau kami hanya nanti kita menerima saat kami beri berkasi manual sesuai itu kami akan lanjutkan sesuai dengan proses yang telah diatur dalam hendak-hendak mungkin itu penjabaran hendak mungkin tambahan